itu untuk remnya tapi kalau kita pakai yang kabel warna merah itu untuk atrak kita gabunkan kabel kuning sama kabel merah dia seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Ridwan Tido dan hari ini saya mau memberikan tutorial atau cara memasang blakso mundur atau tidak alarm mundur ini tiga suara ya teman-teman dan ini juga bisa 12 pul dan bisa 24 pul dan untuk harganya itu di wilayah saya harganya Rp150.000 Sulawesi Selatan tidak tahu di wilayah kalian karena beda wilayah beda harga kalau di Makassar itu harganya Rp150.000 dan kita langsung buka saja ya teman-teman kita buka dan di dalamnya itu seperti ini ada tiga kabel ada warna merah hitam dan kuning ini tiga suara Hai dan untuk pemasangan kabel-kabelnya itu kalau tambah tulisan pos itu warna merah warna merah terus terus plus nek itu warna hitam dan tambah WBL itu warna kuning jadi kita langsung pasang kabelnya ya pemasangan kabelnya seperti ini pos merah nek hitam dan WBL warna kuning jadi untuk penyambungan kabelnya itu kita satukan saja ini ya teman-teman kita satukan sama dengan yang ini dan yang ini juga jadi yang warna kuning ini harusnya kabelnya warna kuning ya teman-teman tapi saya tidak punya kabel warna kuning jadi saya pakai yang warna merah saja jadi seperti ini teman-teman disatukan saja semua dan kita lanjut isolasi habis isolasi kita langsung pasang ya teman-teman jadi kita sudah isolasi semua ya teman-teman jadi kita langsung ke pengetesan suaranya habis diset habis dites kita langsung pasang ya teman-teman jadi kita lanjut ke pengetesan suaranya jadi yang ini kabel warna kuning ya ini kabel warna kuning dan hitamnya tetap kontak besi bisa dibodi dan bisa juga langsung diakih kalau yang warna kuning ini kuning tapi saya pakai warna merah karena tidak ada kabel warna kuning saya jadi saya pakai warna merah jadi kalau kita pasang kabel yang warna kuning seperti ini suaranya itu untuk remnya tapi kalau kita pakai yang kabel warna ini warna merah ini warna merah itu untuk atrak tapi kalau kita gabungkan kabel kuning sama kabel warna merah dia seperti ini itu mengatrak seperti itu suaranya ya jadi kita gabungkan yang warna kuning sama yang warna merah kalau atraknya sambil ngerem tapi kalau cuma kabel yang warna kuning tapi kalau cuma kabel yang warna kuning ini warna kuning dan ini yang warna merah jadi ini bisa dibodi juga ya ini sembarang jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman dan kita langsung pasang di sasis belakang jadi untuk pemasangannya di belakang bisa di sini ya bisa di belakang menghadap ke depan dan bisa juga di sini di sasis menghadap ke samping jadi tergantung selera kalian ya mau di belakang sini atau mau di samping sini bisa dan di sini juga bisa di belakang tapi saya pasang di belakang sini saja ya menghadap ke depan jadi saya mau baut dulu disini baut 10 jadi sebelum kita pasang alangkah bagusnya kalau kita pakai selasi ya di selasi keliling seperti ini seperti ini supaya tidak kena air dan tidak cepat keratang bautnya yang ini lama dipakai di selasi di sini atau yang jelas kita bungkus di sekitaran sini supaya tidak kena air bautnya dan saya sudah pasang ya dan yang di samping sini saya sudah latban supaya tidak terkena air yang tadi ya yang baut-bautnya dan untuk kabel yang hitam ini kan kontak besi jadi kita pasang di sini saja untung untuk kontak besinya yang kuning ini sama yang merah kita sambung di belakang di lampu stopnya sama lampu atrak jadi biasanya itu orang dia sambung di sini ya dia sampai dia carikan Strom di sini tapi kalau untuk saya bukan di sini ya teman-teman bukan di sini karena kalau di sini terlalu panjang kabel yang kita pakai karena dari dalam sana keluar sini jadi saya cuma lihat kabel yang lampu atraknya kalau untuk lampu atrak warna putih dan kita lihat di sini merah biru kalau untuk lampu atraknya kabel lampu atraknya itu merah biru dan untuk lampu atraknya itu merah merah campur hijau jadi saya langsung sambung saja di dalam sana saya sambung di sini ya teman-teman bukan di luar sana di lampu stopnya tapi saya sambung di dalam sini saja kalau untuk lampu stop itu lampu rem yang ini merah campur biru dan lampu atraknya itu yang ini yang hijau-hijau yang ini ya ini khusus mobil isus giga jadi kalau yang mau pasang alarm isus giga lihat saja video ini ya jadi kalau yang kabel warna kuning di sini dan kabel warna merah itu di sini jadi seperti itu ya seperti ini pasangannya baru kita lanjut tes ya apakah sudah benar apa tidak dan kita coba tesnya itu untuk untuk atraknya ya coba kita rem rem ini untuk remnya yang tadi untuk remnya ya jadi seperti itu ya teman-teman dan kita tinggal isolasi dan selesai dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like comment dan subscribe terima kasih